Intro Kabar mengejutkan datang dari Sevilla. Jawara Liga Eropa itu terjerat hutang hingga berencana menjual seluruh permainnya pada bursa transfer musim panas ini. Sevilla terseok-seok di ajang La Liga pada musim 2022-2023 kemarin. Tim asuhan Jose Luis Mendilibar sempat berkutat di degradasi zona hingga akhirnya finish ke peringkat 12. Meski demikian, Sevilla mampu meraih kesuksesan di kompetisi Liga Eropa. Mereka mampu menjadi juara setelah menang adu penalti melawan AS Roma di final. Menjadi juara Liga Eropa ternyata tidak membuat situasi Sevilla tenang. Kini mencuat kabar kalau klub La Liga tersebut mengalami masalah finansial. Mantan pemain Chelsea, Florent Malouda, dengan sangat yakin mengatakan klian Mbappe cepat atau lambat akan bermain untuk Real Madrid. Masa depan Mbappe bersama Peci kini tengah diragukan. Pasalnya, Mbappe telah mengirim surat formal ke PSG untuk tidak mengaktifkan perpanjangan kontraknya. Kontrak Mbappe bersama PSG akan berakhir pada tahun 2024. Les Parisians bisa menjual Mbappe di musim panas ini agar tidak kehilangan sang pemain secara cuma-cuma. Sejumlah klub raksasa Eropa langsung dikaitkan dengan Mbappe belakangan ini, tak terkecuali Real Madrid yang sudah sejak lama menginginkannya. Malouda percaya Mbappe pada akhirnya akan merapat ke Real Madrid, sebab Mbappe diketahui punya impian untuk bermain di Santiago Bernabeu. Di landang Barcelona, Pedri Santer dikabarkan menjadi incaran PSG. Namun Pedri menegaskan bahwa dirinya untuk saat ini tidak punya rencana bergabung dengan raksasa Perancis tersebut. Pedri saat ini menjadi pemain fenomenal di Barcelona. Pemain asal Spanyol itu sudah menjadi tumpuan utama di lintengah Blaugrana meski baru berusia 20 tahun. Pada musim 2022-2023 kemarin, Pedri melakoni 35 pertandingan di seluruh kompetisi untuk Barcelona. Dia berhasil mengemas 7 gol dan 1 asis dari penampilannya tersebut. Menurut laporan, Pedri diminati oleh PSG. Rumor tersebut semakin meningkat setelah raksasa Perancis itu menunjuk Luis Enriquez sebagai pelatih baru. Akan tetapi kabar transfer itu sepertinya tidak akan terrealisasi. Pasalnya Pedri masih belum punya pikiran untuk meninggalkan Barcelona dan pindah ke PSG. Sebuah pengakuan dibuat Gerrit Bell soal Cristiano Ronaldo semasa di Real Madrid. Bell mengatakan kalau Ronaldo suka marah apabila gagal memberikan kontribusi saat timnya menang. Bell dan Ronaldo bermain bersama di Real Madrid sepanjang 2013 hingga 2018. Mereka membentuk trio penyerang yang dikenal dengan BBC bersama Karim Benzema. Trio BBC menjadi andalan lini depan Real Madrid selama kurun waktu 5 tahun. Mereka bertiga memiliki kontribusi besar dalam membawa Los Blancos memenangi banyak gelar, termasuk La Liga hingga 4 trofi Liga Champions. Tak hanya itu ketiga penyerang tersebut juga sangat produktif di Real Madrid. Mereka mencatatkan 433 gol di berbagai ajang. Bell menceritakan pengalaman bermain bersama Ronaldo di Real Madrid. Menurut Bell, Ronaldo suka marah ketika tidak puas dengan performanya sendiri. Namun Bell juga memastikan bahwa hubungannya dengan Ronaldo baik-baik saja. Tidak ada konflik antara mereka berdua. Dan demikianlah video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya.